Intro Viral Opa Korea nikahi gadis Aceh, pengantin pria tampil menawan, ikuti tradisi adat. Kisah unik pernikahan lintas negara kembali menjadi serotan publik, kali ini melibatkan seorang gadis Aceh yang menikahi Opa Korea. Pernikahan yang mengikat Song Hyuk dan Arba Yulisa ini telah memikat perhatian banyak orang, dan pernikahan mereka menjadi viral di berbagai platform media sosial termasuk TikTok. Diketahui bahwa Song Hyuk, seorang pria dari Korea Selatan, telah memilih gadis Aceh Arba Yulisa sebagai pasangan hidupnya. Pernikahan Opa Korea dan gadis Aceh ini digelar dengan pria di desa Ujongbaro, kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, pada selasa 8 Agustus 2023. Acara penikahan tersebut telah berhasil menyita perhatian banyak orang dengan penampilan pengantin pria yang bikin salah fokus. Pasalnya, dalam acara penikahan tersebut, Opa Korea tampil begitu menawan dengan balutan baju adat Aceh. Selain itu, Opa Korea dan gadis Aceh ini juga mengikuti tradisi adat dari mempelai wanita, dan mendapatkan banyak perbincangan di berbagai platform media sosial. Pernikahan ini bukan hanya menjadi momen penting bagi kedua mempelai, tetapi juga bagi kedua keluarga yang datang dari dua budaya yang berbeda. Arba Yulisa tampil memukau dalam balutan baju adat Aceh berwarna biru muda ditambah sunting yang menambah kesan mewah. Sementara Song Hyuk tampak elegan dengan balutan baju adat Aceh berwarna senada dengan pengantin wanita. Ditambah, Opa Korea tampak begitu menawan saat mengenakan kupia menghutop topi khas Aceh yang dibiasanya digunakan oleh para pengantin di Aceh. Momen manis ketika Opa Korea Song Hyuk dengan lancar mengucapkan akad dan keduanya memegang buku nikah yang resmi mereka miliki. Adapun prosesi akad Opa Korea dan gadis Aceh ini menjadi salah satu sorotan yang tak terlupakan. Dengan lancar, Opa Korea ini mengikat janji di depan ayah dari gadis Aceh dengan menggunakan bahasa Indonesia. Acara resepsi pernikahan yang diadakan di hari yang sama setelah akad nikah berlangsung dalam suasana megah. Dengan tema biru muda dan putih, suasana pernikahan terlihat angkun dan membukau. Hal tersebut dibagikan melalui akun TikTok Journey Film pada Rabu 9 Agustus 2023 yang merupakan videografer yang mengabadikan momen kebahagiaan kedua mempelai tersebut. Tidak hanya itu, pernikahan ini juga menunjukkan harmoni antara dua budaya yang berbeda. Keluarga Song Hyuk tampil anggun dengan pakaian adat Aceh yang berwarna senada dengan pengantin. Sementara keluarga gadis Aceh juga memakai pakaian adat Aceh. Momen di mana kedua keluarga berfoto bersama menjadi momen yang mengesankan dan tak terlupakan. Dalam suasana yang penuh keceriaan, para tamu undangan tampak antusias memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Tidak heran jika kisah pernikahan unik ini menarik perhatian publik dan menjadi viral di berbagai media sosial. Video pernikahan mereka diunggah di platform TikTok dan telah ditonton ratusan ribu kali. Dan tentunya, video pernikahan opa Korea dan gadis Aceh ini juga memantik beragam komentar dari warganet yang ikut iri. Pasalnya, banyak warganet yang juga ingin memiliki pasangan atau jodoh dari negeri ginseng tersebut. Tak jarang reaksi diberikan oleh warganet dalam bentuk komentar di akun TikTok Johnny Film adalah doa agar mereka mendapatkan nasib yang sama seperti gadis Aceh dari belabuh tersebut.